Intro Selamat malam pemirsa, pembukaan sidang paripurna DPR dikawal langsung oleh aksi masa menuntut digulirkannya hak angket menuntut diusutnya dugaan kecoronan pemilu 2024. Namun hingga kini tak satupun fraksi di DPR yang secara resmi mendorong ataupun menginisiasi digulirkannya hak angket. Bahkan fraksi terbesar di DPR, PDI Perjuangan, belum mengeluarkan sikap resminya mengenai rencana angket. Bagaimana DPR berespon kritik publik? Apakah angket betul-betul terwujud? Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show, siapa berani gulirkan angket? Seberapa yakin Anda hak angket ini akan betul-betul terwujud? Partai politik yang kemudian merasa dicurangi, harusnya hak angket ini lolos. Karena mayoritas dari partai-partai politik tersebut merasa tersakiti dengan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Terutama di Pilpres. Tapi kecurangan yang siparnya terstruktur, sistematis, dan masif harus didorong oleh tiga pihak. Parlemen Jalanan, DPR, dan MK, serta dengan kekuatan raya. Andai kata angket itu kemudian dipenuhi. Siapa negara-negara pertama yang harus dipanggil oleh DPR? Bang sepakat nggak kalau ini semua memang harus berakhir diangket? Masalahnya saya nggak percaya mereka berani. Orang mereka peserta di dalamnya yang akan dipenuhi. Siapa yang nggak berani menurut abang? Apa sih yang paling dikhawatirkan dari angket ini bang? Sehingga pada akhirnya... Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sehingga pada akhirnya terkesan resisten gitu bang. Waktunya salah. Ini bukan angket. Ini adalah pembalasan dendam orang yang merasa kalah. Aksi unjuk rasa kembali terjadi. Masa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Untuk mengatakan masyarakat berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Untuk mengatakan masyarakat berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Untuk mengatakan masyarakat berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Untuk memprotes hasil pemilu yang dinilai syarat dengan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Meski dibawa triknya sinar matahari kala itu, tak membuat gentar sedikitpun hasrat para peserta unjuk rasa untuk menuarakan aspirasinya. Bahkan mereka sempat membakar ban sebagai tanda protes terhadap hasil pemilu tahun ini yang dinilai curang. Hari ini adalah paripurna DPR yang dikawal langsung oleh aksi demo yang menuntut angket dugaan kecurangan pemilu. Dan saya akan menunjukkan kepada sobat semua, saya ada di jalan Gatot Subroto. Anda bisa lihat di belakang saya, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 yang ingin melintas menuju ke arah Esparman harus dialihkan menuju ke jalan Asia Afrika. Rekaisa ini dilakukan untuk kemudian memastikan bahwa pengendara lalu lintas tidak terganggu aktivitasnya akibat aksi demonstrasi. Saya juga ingin tunjukkan kepada Anda di sebelah kiri saya, kita lihat di rekayasa sementara oleh aparat kepolisian, sehingga kendaraan yang melintas dari arah jalan Asia Afrika yang mau menuju ke jalan Gatot Subroto-Esparman harus diputerbalik kembali. Mereka akan menuju ke jalur Simpruk. Kita akan lihat lebih dekat bagaimana berbagai elemen masyarakat, dari akademisi, pokok masyarakat, kelompok buruh, kelompok aktivis, menyuarakan dugaan kecurangan pilpres yang harus dilalui melalui proses angket. Tapi saya bisa melihat ada ojek ya di sini. Oke, kita coba akses tempatnya melalui ojek daring yang bisa melintas di sekitaran wilayah yang memang tertutup harus melintas seperti ini. Kita langsung saja menuju ke lokasi demo. Oke, kita di sini aja, Pak. Pak, terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Asapnya keras sekali. Saya ada di tengah. Kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Kita coba mendekat lagi. Tapi yang jelas, dari sini asapnya sudah sangat mengganggu. Saya lihat, saya perlu melakukan dengan melakukan dengan membakar ban di depan kedartoan IPPR. Mereka menentut bahwa perwakilan mereka di Senayan untuk melakukan angket dugaan kecurangan pemilu. Yang penuh dengan kejurangan, kami masyarakat yang bergabung dalam petisi berbijaya Yang telah menyampaikan petisi beberapa waktu yang lalu Maka melalui pola milik kami ingin terkembali Menolak hasil dikses dan menghasilkan parasi ini Yang diaksakan pada tanggal 14.2024 Setuju Kabar baik, tapi saya harus klarifikasi Saya datang ke sini atas nama pribadi Bukan perwakilan dari 01 atau 03 Kita lembur di sini karena yang kita perjuangkan adalah pemilu yang jujur dan adil Bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah Tapi bagaimana pemilu itu ditegakkan sejujur-jujurnya dan seadilannya Kita memperjuangkan pemilu yang demokratis Dan saya yakin pemilu demokratis jujur dan adil Hanya bisa ditegakkan melalui satu, parlemen dan jalanan Harus ada disesakan publik Yang kedua, melalui gedung DPR, melalui HANGKEP Dan ketiga, kita dorong Mahkamah Konstitusi untuk berani Memutuskan hal yang sebenar-benarnya sesuai dengan hati nurani rakyat Indonesia Karena itu, kawan-kawan semua Kita berkumpul di sini sekali lagi Tidak atas nama pasangan calon Bukan soal menang dan kalah Tapi memperjuangkan yang benar dan adil dan konstitusional Bayangkan, kalau setiap pemilu Kemudian hanya kecurangan yang kemudian dihidangkan ke kita Maka anak cucu kita akan berpikir Kalau Anda mau memimpin negeri ini Maka Anda harus curang Anda harus berbuat securang-curangnya Dan tidak ada mekanisme hukum dan politik yang akan mengkoreksinya Jangan sampai hal tersebut terjadi Karena itulah kita turun ke sini Apakah aspirasi itu sudah ditangkap oleh parlemen yang menjalankan paripurna? Saya kira mereka paham betul Aspirasi ini sudah disampaikan jauh hari sebelumnya Tidak hanya pada saat setelah pencoblosan Tapi sebelum pencoblosan mereka sudah paham Tetapi sekarang mereka baru selesai reses Karena itulah kita berharap langsung mereka menyampaikan usul hak angket Mudah-mudahan mereka mendengar Tapi kalau hari ini tidak Secepat-cepatnya harus usulkan hak angket Itu menunjukkan bahwa Mereka serius untuk memperjuangkan pemilu jujur dan adil Bukan omun-omun saja Seberapa yakin Anda hak angket ini akan betul-betul terwujud Kalau kita bicara mengenai partai-partai politik yang ingin perubahan Dan partai politik yang kemudian merasa diculangi Harusnya hak angket ini lolos Karena mayoritas dari partai-partai politik tersebut Merasa tersakiti dengan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil Terutama di Pilpres Ada paling tidak setidaknya harusnya 5 partai mengusung hak angket Mulai dari PDIP, P3, kemudian Nasdem, PKB, dan PKS Kita harapkan 5 partai ini mengusung hak angket Sebagai bukti bahwa partai-partai ini berada di jalur kebenaran dan keadilan Kalau Anda lihat apa sih yang ingin diungkap dari angket ini Sebagian pihak menilai jangan-jangan ini hanya kekesalan dan kekecewaan politik Terhadap hasil pemungutan suara versi hitung cepat Dan hasil hitung nyata yang sudah masuk di KPU Oh enggak Yang kita perjuangkan adalah pemilu yang jujur dan adil Pemilu yang konstitusional Pemilu yang tidak curang Pemilu yang tidak menggunakan bansos Pemilu yang tidak digerakkan oleh kekuasaan negara Kekuasaan istana, kekuasaan Jokowi Karena kalau pemilu itu sudah tidak jujur dan tidak adil Digerakkan oleh kekuasaan istana Kita tidak mungkin mendapatkan pemimpin yang sebenar-benarnya Kita ingin pemimpin dipilih oleh rakyat Bukan dipilih oleh istana Karena itu, kalau dikatakan ini sekedar ekspresi Katakanlah kemaskulan, kemarahan Tidak, ini adalah ekspresi rasional anak bangsa Yang melihat negeri, yang ingin melihat negeri ini Lebih baik di masa yang akan datang Oke, urusan ke MK dan urusan ke bawah selu tetap jalan artinya? Iya, kemungkinan besar bawah selu lewat Karena kita menganggap bawah selu pun bagian dari konspirasi curang tersebut Kita tidak melihat bawah selu itu menjadi sebuah institusi yang betul-betul memperjuangkan kejujuran dan keadilan pemilu Kita melihat bawah selu hanya bagian dari pembenaran saja Karena itu, perjuangan mungkin tinggal tiga Parlemen jalanan, kemudian DPR pelangkat atau interklasi kita akan lihat nanti Dan MK, karena tidak ada alternatif lain Saya pribadi tidak percaya sama MK Tapi karena belum ada alternatif lain Untuk sementara kita masih gunakan MK Sebagai sarana untuk mengungkapkan kecurangan Yang terstruktur, masif, dan sistematis Tetapi kecurangan yang simpannya terstruktur, sistematis, dan masif Harus didorong oleh tiga pihak Parlemen jalanan, DPR, dan MK Sertai dengan kekuatan rakyat Terakhir, Bung Refli ya Menurut Anda, andai kata angket itu kemudian dipenuhi Siapa negara-negara pertama yang harus dipanggil oleh DPR Untuk terusutnya carut-marut dalam kecurangan pemilu 2024 Presiden Jokowi dan antek-anteknya Karena bagi saya pribadi dan juga bagi banyak-banyak orang Pusat dari kecurangan pemilu itu dimulai Ketika istana berkeingin mempertahankan kekuasaannya Karena itu Presiden Jokowi yang paling harus bertanggung Anda menilai Presiden bisa dipanggil oleh DPR Bisa, paling tidak walaupun Presiden tidak datang Dia bisa mengutus wakilnya Karena kita tahu bahwa mereka bisa mengutus Katakanlah Menteri atau Pejabat Setinggal Menteri Untuk menjelaskan kebijakan Presiden Yang dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu Terima kasih Anda tidak percaya lagi dengan Bawaslu Kemudian kalau misalnya ada urusan sengketa ke Mahkamah Konstitusi Bawaslu tidak bisa buat apa-apa Terima kasih